Selamat datang di channel Paman Kepo Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan 3 roket ke kedotaan besar di Baghdad, Irak Minggu 26 Januari 2020 Sebelumnya, 1 roket dikabarkan jatuh, tepat di cafeteria kedotaan Sementara 2 lagi jatuh di dekatnya Satu orang terluka dalam insiden ini Meski belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab Amerika Serikat menuding Iran di balik serangan tersebut Serangan yang bukan pertama kali terjadi ini membuat Amerika Serikat berang Melalui kementerian luar negerinya, Paman Sam mempertanyakan kemampuan Irak dalam melindungi fasilitas diplomatik negara di Adidai itu Kami menyerukan kepada pemerintah Irak untuk memenuhi kewajibannya untuk melindungi fasilitas diplomatik kami Sejak September telah terjadi 14 serangan oleh Irak dan milisi yang didukung terhadap personil Amerika Serikat di Irak Situasi keamanan tetap tegang dan kelompok-kelompok berjanjata yang didukung Iran tetap menjadi ancaman Serangan itu terjadi pada saat makan malam Jurnalis setempat mengaku mendengar ledakan sekitar pukul 19.30 waktu setempat Sementara itu, Perdana Menteri Irak Adel Abdel Mahdi dan Ketua Parlemen Mohamad Halbusi Mengaku incini ini mereka menegaskan hal ini sangat beresukur dan bisa membawa Irak ke dalam peperangan Irak sebelumnya menjadi arena saling lempar serangan antara Amerika Serikat dan Iran Setidaknya ada dua serangan besar dari Amerika Serikat dan Iran yang terjadi di Irak Pertama, pada tanggal 3 Januari 2020 di mana Jenderal Iran Qasem Soleimani tewas Kedua, pada tanggal 8 Januari lalu di mana dua pangkalan Amerika Serikat di Irbil dan Ain Al-Anjad dibombatin oleh Iran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!